Pertandingan ketiga piala AFF dari grup B ada pertemuan sengit antara Vietnam berhadapan dengan Singapura, berikut susunan pemain dari kedua tim. Di babak pertama penampilan Vietnam dan Singapura sama-sama bermain berani untuk tampil terbuka, terbukti dengan beberapa kali mereka mendapatkan kesempatan untuk melakukan skema serangan-serangan berbahaya. Akan tetapi rapatnya pertahanan masing-masing membuat pertandingan ini berjalan menarik, sebab tak mudah bagi kedua tim untuk mencari gol cepat di babak pertama. Data statistik di babak pertama menunjukkan bagaimana Vietnam meskipun bermain di kandang lawan, mereka tetap tampil berbahaya. Terbukti dengan 56 persen penguasaan bola berbanding 44 persen milik Singapura. Tidak berhenti sampai di sana, Vietnam juga mengoleksi enam tembakan dengan dua tepat sasaran sementara itu Singapura hanya mendapatkan satu tembakan namun tidak tepat sasaran. Di babak kedua, kedua tim coba saling memberikan tekanan namun Vietnam masih terlihat yang lebih mendominasi. Tercatat mereka berhasil menguasai jalannya pertandingan hingga 70 persen, dan mencatatkan 16 kali tembakan dengan dua tepat sasaran. Namun sayangnya cara bertahan Singapura yang rapat, membuat anak Asu Park Hang Seo kesulitan untuk mendapatkan gol. Hingga akhirnya menutup pertandingan dengan skor akhir imbang tanpa gol. Dengan hasil ini membuat Malaysia harus harap-harap cemas, sebab mereka berpotensi untuk tersingkir jika kalah lagi pada pertandingan selanjutnya, saat mereka berhadapan dengan Singapura. Dengan demikian kemenangan pun menjadi harga mati bagi Harimau Malaya, sebab Singapura di pertandingan melawan Vietnam juga, sangat terlihat mereka bermain sangat rapi dan sulit bagi Vietnam untuk mencetak gol. Satu hal yang paling menonjol dalam tim Singapura adalah mereka punya pertahanan rapat dan kokoh. Itulah yang memaksa anak Asu Park Hang Seo kesulitan untuk mendapatkan gol cepat. Tim Pan Gon wajib mewaspadai permainan rapat Singapura, beserta counter-attack mereka. Terima kasih telah menonton!